ya seperti ini suara dari mesin vario apakah itu tonton terus video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku terima kasih selamat menikmati kita ada dengan vario 150 guys vario LED ini untuk motornya ini keluhannya dari suara mesin ada suara yang berisik kita cek apa itu suaranya langsung saja kita hidupkan ini sudah suara mesin dari vario 150 ya seperti ini suara dari mesin vario apakah itu tonton terus video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku terima kasih oke kembali lagi di channel sumber sukses guys sekarang kita bongkar bagian kopnya juga masih saja seperti itu suaranya dan untuk setut kamrat kita coba setel akan tetapi ini 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 tidak mau main guys kemungkinan pernya sudah doer atau sudah rusak jadi untuk setutnya itu tidak mau main guys ya ya coba sekarang kita bongkar setut kamratnya sekarang kita buka bawa setut kamratnya oke kita buka menggunakan kunci D10 guys ya coba kita setel seperti ini 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 sudah doer di coba terputar coba tekan bang Ye dia tidak mau balik guys sehingga kamu menekan harus diputar dia nah kalau ini dia penuh lepas langsung ya betul-betul ya 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 ini dia untuk kode partnya lifter SC tensioner atau biasa yang disebut dengan stud kamrat atau otomatis kamrat coba kita buka yang baru kita cek apa perbedaan dari stud yang tadi sama yang setut yang baru itu di puter disetut dan dilepas setut yang ini langsung keluar guys lagi sekali Pak Mijan di puter di puter terkanan Pak Mijan ya terkanan begitu dilepas obeng spuer untuk setutnya ini langsung hendang guys jadi ini untuk menahan kamrat yang ada di mesin agar tidak bunyi untuk yang lama ini dia seperti ini begitu diputar nah harus diputar lagi guys manual jadi pernya itu sudah rusak atau sudah lemes atau sudah rusak atau sudah rusak rusak rasa sudah tidak bisa dipakai ayo sekarang kita pasang yang baru kita pasang jangan lupa kencangkan baut 10 nya menggunakan kunci kiri P10 atau sudah kencang ya tinggal dicabut aja setelan tapi atau penutup bagian ini guys jangan lupa orangnya Bang J di pasang lagi pasang lagi disini kita sudah cek untuk pemakaian motor oli pun rutin diganti dan tidak ada masalah di bagian sekernya guys kalau diagnostik kita sih atau dari check-up kita karena posisi dari motornya tidak ada mengeluarkan asap bukeh saat pagi atau motor posisi baru hidup tidak ada yang berasap asap kita coba membuka bagian kopnya juga cover produk kop kita pastikan olinya naik atau tidak dan komponen yang lain bagus atau tidak terima kasih terima kasih sudah diambilin tidak dipakai WHP namanya sudah pasang-pasang dulu bautnya sekarang kita coba hidupkan motornya guys apakah masih ada suara atau hilang atau masih atau parah atau atau normal atau kalau dihidupin dia ada suara guys kalau di kunci kontak hop dia sepi suaranya itu yang kita buat bingung tiba-tiba motor mati itu juga kita bingung tiba-tiba motornya hidup kalau di starter itu juga kita bingung ini daripada bingung-bingung sekarang kita coba sekarang kita coba itu kan motornya sudah bang waduh hilang suara tek-tek-tek-teknya guys tidak ada suara tak-tek-tek-tek-teknya guys harusnya kan ada harusnya kan tadi ada sekarang tidak ada jadi kesimpulannya seperti ini guys bener kan saya oke suara mesin sudah kembali normal guys ini dia suaranya aman-aman coba digas sedikit pak j itu perbedaan suara yang tadi dan sekarang guys jadi motor kembali normal dan siap dijemput oleh tuannya guys ya sekian dulu dari bengkel sumber sukses jangan lupa like, komen, dan subscribe channel sumber sukses terima kasih dan jai mantap